Intro Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yo, seperti biasa, di hari Selasa malam ini, Mimin akan berikan SOP versi cepat untuk 2017 Ya, disini sudah cukup banyak poin penting yang terungkap Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama Disini kita bisa melihat Otama sudah memberikan perintah kepada seluruh Gifters Yang sudah memakan kibi danggonya Dan perintahnya adalah untuk menjadi sekutu para samurai Ya, akhirnya di chapter ini kita sudah bisa tahu apa yang akan dikatakan oleh Otama Setelah di chapter sebelumnya, Usopp bersusah payah untuk melumpuhkan Bauhuang Lalu dengan perintah dari Tama ini, berarti jumlah pasukan aliansi telah bertambah lagi Paling tidak dari segi kuantitas ada sekitar 500 pasukan Gifters yang akan bergabung Lalu secara kualitas tentu akan lebih baik lagi Karena satu Gifters tentu akan lebih bermanfaat Daripada beberapa waiters apalagi para presurus yang sudah dapat efek samping untuk tertawa Oke lanjut ke poin berikutnya Disini ada konfirmasi bahwa Luffy telah diselamatkan dari bawah lautan Ya, tentu dengan kemampuan polar tank dan kru lau yang sudah terbiasa dengan hal medis Menyelamatkan Luffy adalah hal yang cukup mudah Apalagi jika mereka bukan pengguna Devil Fruits Tentu tak akan ada hambatan untuk berenang di dalam lautan Lalu menurut Mimin, Luffy akan dirawat beberapa saat di dalam kapal selam medis itu Sebelum akhirnya kekuatan dan stamina Luffy akan kembali full untuk menantang Kaido lagi Oke beralih ke poin selanjutnya Disini memberitahukan tentang sebuah pertarungan yang sudah semakin menarik Yaitu pertarungan antara Sanji vs Queen Iya setelah di chapter lalu Queen dihajar oleh Sanji Tentu di chapter ini dia akan bertarung serius Dan akhirnya setelah menunggu cukup lama Di chapter ini kita akan melihat wujud hybrid dari Queen Wah mantep tuh Ternyata Sanji lah yang telah memaksa Queen untuk menggunakan mode hybridnya Dengan ini tentu kita sudah bisa melihat bahwa kemampuan Sanji sudah lebih baik daripada sebelumnya Lalu sayangnya disini kita belum dapat info apakah Sanji sudah memakai raid suitenya atau belum Tapi rasanya jika Queen saja sudah menggunakan mode hybrid Maka sudah saatnya bagi Sanji untuk berubah menjadi Stealthy Black Dan mimpin rasa ketika Sanji berubah Queen akan mengingat sesuatu tentang ayah Sanji Yaitu Fismuk Jeji Wah pokoknya mantep banget lah pertarungan Sanji vs Queen ini Karena juga ada backstory dengan keluarga Sanji di masa lalu Oke beralih ke poin berikutnya Disini ada kabar buruk dari Chopper Iya tentu kita masih ingat bahwa Chopper sudah memaksakan diri untuk menggunakan rumble ball yang sudah dimodifikasi oleh Caesar Hasilnya sih bagus Karena bisa membuat Chopper bertarung dalam wujud monster poin selama 30 menit Tapi Caesar sudah memperingatkan akan adanya efek samping yang jauh lebih parah daripada rumble ball yang biasa Dan akhirnya di chapter ini dikabarkan bahwa Chopper akan benar-benar menerima efek samping itu Tapi sayangnya di soft versi cepat ini belum dijelaskan mengenai efek samping seperti apa yang akan diderita oleh Chopper Ya mudah-mudahan di soft versi lengkap nanti kita sudah bisa tahu mengenai efek samping seperti apa yang akan ditanggung oleh Chopper Yo selanjut lagi disini memperlihatkan pertarungan yang sudah kita tunggu-tunggu Yaitu Jinbe vs Hushu Walaupun didesak oleh banyak anggota Hushu Tampaknya Jinbe masih bisa bertarung dengan baik Hal itu ditunjukkan dari cara bertarung Hushu yang semakin serius Sebelumnya pertama kali bertemu Hushu dengan santai menyapa Jinbe dalam wujud full zoanya Kemudian di beberapa chapter yang lalu Hushu sudah mulai bertarung dengan wujud manusianya Dan akhirnya kini Hushu berubah ke mode hybridnya untuk bertarung melawan Jinbe Wah tentu kita bisa merasakan bagaimana kekuatan Jinbe yang bisa memaksa seorang Tobiropo yang kuat berubah ke mode hybridnya Tentu Hushu dan anak buahnya mendapatkan perlawanan yang tak mudah dari Jinbe Nah selain berubahnya Hushu ke mode hybrid Di chapter ini juga terungkap mengenai masa lalunya Dan sepertinya hal itulah yang membuat Hushu bisa mengenal Jinbe Yang saat itu masih menjadi seorang Shichibukai Ya ternyata Hushu adalah mantan anggota Superpol Lebih tepatnya di CP9 Tentu dia berarti pernah tergabung dengan Lu Chi, Kaku dan rekan-rekannya yang lain Di sini juga ada info bahwa Hushu menggunakan tekniknya Mungkin yang dimaksud adalah teknik Rokushiki Yang menjadi seri khas dari CP9 Ya berarti seperti Sigan, Rangyakyu dan sebagainya Sepak terjang Hushu dalam anggota Superpol Mengalami masalah 12 tahun yang lalu Dia dinyatakan telah melakukan sebuah kesalahan Di sini disebutkan jika kesalahan itu terkait dengan Devil Fruits Yang dimiliki oleh pemerintah dunia Tapi untuk info detailnya belum terungkap di sini Mimin sendiri sih menduga jika Hushu mengambil Devil Fruits doan kuno Yang sebenarnya dipersiapkan untuk seseorang Tapi Hushu malah memakan Devil Fruits itu untuk kepentingannya sendiri Lalu karena kesalahannya itu Hushu dipenjara Namun dia tak pasrah dan menerima hukuman itu Hushu malah berusaha untuk melarikan diri Dan akhirnya dia pun berhasil kabur Mungkin singkat cerita untuk kabur dan sembunyi dari pemerintah dunia Hushu bergabung dengan bajak laut Kaido Dan bersembunyi di dalam negeri Wano Ya jika melihat sosok Hushu dan Devil Fruits doan kunonya Tentu dia akan menjadi salah satu sosok yang mengerikan di dalam CP9 Mungkin kemampuannya bisa setara dengan Rob Lucci Yang menjabat sebagai pimpinan CP9 Ya mantep banget lah Tampaknya backstory dari pertarungan Hushu ini Juga akan mengungkapkan beberapa hal besar Mudah-mudahan sih hal itu tentang bagaimana cara pemerintah dunia Mendapatkan Devil Fruits yang bagus Untuk diberikan kepada agen mereka Ya sampai disini aja soft versi cepat ini Semoga cukup menghibur nakama sekalian Oke cukup sekian video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih udah nonton Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Yo Sub indo by broth3rmax